Saya menarik di kota sebesar Surabaya, ada sebuah kampung bernama Dupabang Terojo. Ada sebuah sandar bernama Sandar Umang Nur, di mana mereka memperhatikan kembangan anak-anak dengan cara kebudayaan. Di sini, di sandar ini, anak-anak dilakukan untuk melalui remor, aksara, bermain, membambat, dan sebagainya tanpa dipenuhi daya. Sandar ini terbentuk di sebelahnya untuk merasa memiliki penjatinan terhadap apa yang terjadi di kampung ini, di kampung di mana yang tinggal, itu kan, tentang ekslokalisasi. Di kami, sandar ini, posisinya ada di Dupabang Terojo, itu kan. Setelah penutupan ekslokalisasi, bukan berarti bahwa rasoalan ini selesai, tapi banyak hal, salah satunya adalah image, image masyarakat, stigma masyarakat terhadap warga, berusaha khususnya dalam perempuan atau bahkan yang lebih berbayar anak-anak. Kami ingin merubah image itu bahwa anak-anak ekslokalisasi ini mempunyai karya, mempunyai prestasi. Bahwa dengan sandar dan seni muda itu bisa memadai semua orang tanpa melihat identitas masyarakatannya. Itu tadi Sanggar Romandur, kira-kira kita harus berkuni ke mana lagi? Tulis di kolom komentar ya.